COVID itu 10% COVID, 20% politik, 70% bisnis, farmasi dan ALKES. Sudah narasi COVID-19, COVID-19 itu pembodohan publik. Mau sampai kapan kita hidup pakai masker, jaga jarak. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang harus berkumpul, berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara bisnis, terus terang rumah sakit ya rugi karena kehilangan pasien gitu kan. Anda mikir kami dokter apa dapat uang insentif juga uangnya nggak jelas ya berapa turunnya kapan. Itu tidak sebanding dengan resiko nyawa yang harus dipertaruhkan. Jadi nggak ada yang diuntungkan dengan COVID ini sebetulnya. Belum tuh aku sebenarnya percaya COVID, tapi juga nggak percaya bahwa COVID itu seberbahaya ini gitu loh, semematikan ini. Sebelum akhirnya aku mengalami sendiri dan akhirnya keluarga ku meninggal karena virus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah cukup panjang ya, jadi masyarakat sudah lelah, frustasi, terutama soal ekonomi semuanya juga terpukul ya. Satu, dokter merawat pasien. Yang kedua, peneliti menemukan obat atau vaksinnya. Pemerintah menyiapkan regulasinya, dan kita andalian masyarakat itu hanya diminta untuk menerapkan protokol pencegahan ya. Ayo kita berbagi peran, kita kerjakan peran masing-masing setelah pandai ini.